Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, DPR RI mengimbau pemerintah untuk mengubah strategi perdagangan dan melakukan penguatan kepada industri dalam negeri terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Anggota Komisi 6 DPR RI Lili Ajus Direja mengatakan pemerintah perlu mencermati arah kebijakan Trump, terutama dalam sektor perdagangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lili menilai pemerintah perlu meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan sejumlah negara selain Amerika Serikat. Dengan daya saing kita bagus, kita bisa alternatifnya barangkali kita ekspor ke negara-negara lain. Ini bukan kita saja, bukan kita saja. Eropa itu juga anu. Saya ambil contoh, dalam menarik pasukannya di ini, di ini, ini. Mereka juga di Eropa, itu juga was-was, khawatir. Mengingat nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada periode Januari hingga September 2016, lebih besar daripada ekspor ke Jepang, Tiongkok dan India. Sektor-sektor real, mikro kecil, UMKM, ini juga harus ditumbuh kembangkan, yang sebetulnya terbukti selama ini sebagai sabuk pengaman. Kalau terjadi krisis sembari kita berjalan untuk pengembangan sektor industri-industri besar. Dan ini yang dampak yang paling kena di depan itu sektor-sektor ini. Karena berapa ribu sektor mikro kecil ini, kalau kena dampak daripada kebijakan global khususnya Amerika.